Pemirsa di hari pertama masa kampanye, pasangan Capres, Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkampanye di kedua ujung Indonesia. Ganjar Pranowo melakukan kampanye di timur Indonesia, Merauke, Papua, sementara Cawapres, Mahfud MD mengawali kampanye di Sabang, Aceh. Saat ini Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo berdialog dengan warga di distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Dalam kampanye, Ganjar Pranowo menyampaikan visi dan misi. Memberikan prioritas dan kemudian mereka akan tumbuh. Jalan-jalan yang sudah dibangun mesti diikuti dengan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di kiri dan kanannya. Sehingga jalan ini kemudian akan lebih bermanfaat dan kita bisa mengajak masyarakat yang ada dimanapun termasuk yang ada di desa-desa, mereka akan mendapatkan nilai tambah dari situ. Terima kasih kakak. Terima kasih kak Yunus. Demam panggung ini mas Ganjar. Mau kembali sana atau mau bernyanyi dulu? Gimana? Duduk lagi katanya. Nyanyi aja gimana? Bisa nyanyi kah? Lagu apa? Kakak sukanya lagu apa? Maiknya sini. Gak tahu lagu apa? Gak tahu lagu saya. Yang pernah tahu apa lagunya? Yang masih ingat? Lupa. Lupa. Oh lupa lagu lupa itu lagu lupa ini ya. Lupa lupa. Lupa sairnya. Oke. Jadi lagu yang paling disuka apa kakak? Gak ada. Gak ada? Gak ada suka lagu? Mana suka nyanyi apa suka main bola? Main bola. Main bola. Oke tepuk tangan. Lalu gitu nanti kita main bola. Terima kasih banyak. Mas Ganjar, Kak Yunus. Demam panggung. Duduk sebelah capres kali ini. Mas Ganjar. Kita bikin semua tidak boleh demam sekarang. Harus santai dan relax. Harus santai. Karena ini bisa dipergunakan. Mas Ganjar lagi ada di sini. Mau menyampaikan inspirasi silahkan. Diserap. Semoga diimplementasikan ke depan. Mas Ganjar. Tadi saya sangat tersentuh dengan tayangan video. Di mana ada seorang pendeta. Ya beginilah visual situasi hari pertama kampanye. Mana pagi hari pertama kampanye. Pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo berada di Merauke, Papua. Ia menyampaikan visi-visi sekaligus berdialog dengan warga dan juga sedikit penghibur para warga. Sementara di sisi lain visual cawapres Mahfud MD saat ini sedang berkampanye. Di Sabang Aceh. Mengumpulkan obat-obatan. Lalu menolong warga. Memang dulu sekolahnya. Saya dulu sekolah. Jadi kenapa sejarahnya Pak Leo bisa membantu masyarakat mencari obat. Bagaimana sejarahnya? Ganjar Pranowo hari ini juga akan melakukan peluncuran logo baru. Serta deklarasi persatuan bersama semua suku di Papua. Kita bukan hanya berbicara. Saat ini Ganjar sedang melakukan dialog, tanya jawab santai dengan warga. Diselingi hiburan-hiburan yang menggelitik. Dan di antara tim kampanye yang hadir ada Yeni Wahid, Putri Mantan Presiden Gustur, serta ada Sandiaga Salaudin Huno. Kampanya Perdana Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD saat ini bersama dengan tip kampanye, berkampanye di Pasijaboy, kota Sabang Aceh. Awal mulanya ceritanya di Korkari ini, Bapak izin saya cerita bahwa Korkari ini mungkin orang Merauke banyak. Terima kasih.